Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Leru Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renuan hari ini edisi 6 November 2021 Sabtu Tekan Biasa ke-31 Disusun oleh Frater Vian Zampong SVD dan akan dibawakan oleh Frater Christian Patut SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15 Yesus berkata kepada murid-muridnya Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kalian diterima dalam kemah abadi Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi Jika kalian tidak setia Mengurus mamon yang tidak jujur Siapakah Yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu Dan jikalau kamu tidak setia Dalam harta orang lain Siapakah Yang akan menyerahkan hartamu sendiri Kepadamu Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi Hamba-hamba uang itu Dan mereka mencemookan Yesus Maka Yesus berkata kepada mereka Kalian membenarkan diri di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu Sebab apa yang dikagumi manusia Dibenci oleh Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renuan kita hari ini Berjudul Menjalin Persahabatan Dengan Mamon Sabda Allah hari ini Berbicara perihal kesetiaan Dan merupakan kelanjutan dari perikop kemarin Yang secara umum membahas nilai kejujuran Yesus bersabda Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon Yang tidak jujur Supaya Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kamu diterima di dalam kemah abadi Perintah Yesus ini cukup membingungkan Sebab Bagaimana mungkin Yesus mengandaki kita Untuk menjalin persahabatan dengan mamon Bukankah Yesus mengajarkan Untuk tidak mengabdi kepada mamon Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Seringkali Kita memahami mamon Hanya sebatas pada kekayaan harta benda Namun Mamon dalam konteks ini Mesti dipahami sebagai kekayaan Seperti harta Talenta Kepandayan Dan berbagai kelebihan Yang terkandung dalam diri kita Kekayaan terkadang membawa godaan Yang mencerumuskan kita Kedalam jurang dosa Akan tetapi Kekayaan sesungguhnya Sesuatu yang netral Karena dapat digunakan Untuk sesuatu yang baik Sekalipun lebih cenderung Untuk sesuatu yang buruk Untuk itu Dituntut suatu sikap bijaksana Dalam pengelolaannya Kebijaksanaan ini Mesti lahir dari suatu kesadaran Bahwa kita semua Adalah benda hara Yang dipercayakan oleh Allah Dengan segala kekayaan pribadi Seperti harta Talenta Kepandayan Dan sebagainya Untuk itu Sebagai titipan Allah Sudah sepatutnya Kita membagikannya Kepada sesama Dan bukannya dinikmati Demi kesenangan pribadi semata Dan apabila kita Menikmati semua kekayaan itu Hanya semata-mata Demi kepuasan pribadi Maka sesungguhnya Kita telah terjerumus Pada sikap Menghampakan diri Pada mamon Oleh karena itu Gunakan mamon itu Demi kepentingan Kemuliaan Allah Seperti membagikannya Kepada orang miskin Dan yang berkekurangan Yang terdampak Covid Dan bencana lainnya Dengan demikian Sesungguhnya Kita mencari Bendahara Yang bijaksana Bagi Allah Sebab telah Mengindahkan perintahnya Untuk mengikat Persahabatan Dengan mamon Ketimbang Mengabdi Kepada mamon Lalu Pertanyaan refleksi Bagi kita Sudahkah kita Menjalin persahabatan Yang bijaksana Dengan mamon Ataukah Sebaliknya Justru kita Mengabdi Kepadanya Ya Allah Utuslah Rukudusmu Kepada hamba Agar dapat Mengikat persahabatan Yang bijaksana Dengan mamon Dan bukan Sebaliknya Mengambahkan diri Kepadanya Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita baru saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dan Renungan Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton